Proses pembelajaran tatap muka atau PTM telah diberlakukan di kota Bengkalis. Namun dalam PTM ini jumlah siswa yang hadir hanya 50% dari jumlah siswa lainnya. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM awal tahun baru 2022 tingkat TK, SD, dan SMP untuk semester genap telah dilaksanakan di Bengkalis. Namun jam belajar dan jumlah siswa yang hadir dibatasi sebanyak 50% dari total siswa di masing-masing sekolah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19. Saya sudah pernah, tahun 2021-2022, jenis pendidikan masih mendapatkan 50% dari jumlah siswa didik. Jumlah jam pelajaran selama 6 jam. Selama 6 jam, pada masing-masing satuan pendidikan mulai dari pinjam SD dan FMP. Nah, untuk PAUD, kita dilakukan 3 jam. Salah satu perseratan bagi siswa dan guru untuk proses pembelajaran tatap muka sudah divaksin hingga vaksin 1. Dan intinya, untuk proses pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin. SDG Bengkalis meminta tenaga pendidik dan siswa yang melaksanakan PTM wajib divaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Hal ini merupakan salah satu langkah bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.